Mengapa Allah sementara memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga sholat ustah, sholat pertengahan? Itu haknya Allah, kita gak bisa protes masalah itu. Allah mau minis sholat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warna ini masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu AC-nya seperti ini. Kita gak bisa protes, kita bisa berikan masukan iya, kalau manusia, kalau Allah sementara tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya gitu kan. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan, diantara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik.